Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang atribut maksim driver ya Nah jadi atribut maksim driver itu apakah wajib kita miliki atau tidak kayak gitu ya Nah ini seperti yang ditanyakan oleh salah satu sahabat kita Cuman disini gak ada namanya ya ini seorang viewer saya lah ya Oh iya bang siap katanya karena sudah ada persakapan sebelumnya Terus dia nanya lagi Bang maaf banyak nanya ya ya gak apa-apa Bang kalau atribut itu wajib punya apa gak sih bang Kayak jaket helm kayak gitu ya Nah ini pertanyaannya seperti ini Jadi atribut itu berupa jaket dan helm itu wajib apa enggak Nah langsung aja saya akan jawab teman-teman ya Jadi atribut maksim driver ya berupa jaket dan helm Itu tidak wajib hukumnya untuk kita miliki atau kita beli kayak gitu ya Nah kenapa? Karena kalau kita gak punya atribut ya kan Maka kita tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan Kayak gitu Nah keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita punya atribut ya Terkhusus kita belinya itu Di toko resmi maksim ya Ada Shopee dan juga Tokopedia Nah disini Jadi kalau misalkan kita nanti mau prioritas Beli atribut ya Beli atribut ya Itu disini Jadi keuntungannya itu akun kita Bakalan jadi prioritas teman-teman Nah seperti ini tampilannya ya Nih kalau prioritas itu tampilannya seperti ini Keterangannya Prioritas Ditingkatkan Nah tapi Kalau misalkan tadi ya Kamu gak beli atribut kan gak wajib tuh Ya nanti akunmu tulisannya terhubung gitu ya Terhubung itu Maksudnya itu akunmu Statusnya itu Non prioritas Kalau non prioritas Artinya apa? Dalam hal mendapatkan orderan Itu kita Tidak diutamakan Tapi tetap bisa dapat orderan ya Jadi buat teman-teman Yang status Akun maksimnya itu Terhubung ya Itu tetap bisa kok Dapat orderan Nah jadi Gak wajib ya teman-teman ya Karena disini kalau misalkan Kita mau beli atribut baik ya Kita harus Menyediakan uang ya Di bagian paling atas Sebesar Rp290.000 Nah Kalau misalkan Kamu belum ada uang ya Untuk membelinya Ya gak beli gak apa-apa Atau Selama jadi driver maksim Kamu gak beli atribut Juga gak jadi masalah teman-teman ya Tapi tadi Akunmu nanti Tetap menjadi Non prioritas Kalau akun non prioritas Dia untuk mendapatkan orderan Maksim baik ya Yang bawa orang Seperti ini Saya akan tunjukkan ya Nah contohnya Ini nih Di bagian Mana ya Ini nih Nah ini kita bisa Lihat teman-teman ya Nah ini ada orderan yang terselesaikan Ini ada orderan maksim baik Di bagian paling atas Jadi orderan yang bawa orang Kebanyakan Kalau akun-akun yang prioritas Mereka akan dimudahkan Ya Untuk Mendapatkan orderan Yang Bawa orang Atau bawa Penumpang orang gitu ya Kalau kita Status Akun maksimnya itu Belum prioritas Atau non prioritas Maka orderan-orderan yang akan kita Peroleh Itu lebih kepada Food and shop Ya kan Atau delivery Kayak gitu Nah disini keuntungannya teman-teman Kalau misalkan Kita prioritas ya Kan kalau misalkan Maksim baik itu Dia lebih Mahal gitu ya Tarifnya ya Dibandingkan Maksim food and shop Ataupun delivery Ataupun food and goods Gitu Jadi Keuntungannya seperti itu Dan Biasanya Kalau misalkan kita Dapat orderan Prioritas Itu jaraknya deket Ya Kita Dari kita Nongkrong ya Contoh seperti ini Ini kan tuh Jaraknya 0,2 km Ya Atau sekitar 200 m Ya Dan kita sampai ke alamat 2 menit Tapi kalau misalnya Orderan yang Apa namanya Orderan yang Food and shop Ya Seperti ini Tuh Itu jaraknya 2,9 km Sampai ke alamat 9 menit Artinya lebih jauh ya Kita Menjemputnya So Disini ya Atribut maksimumnya Gak wajib Kamu tetap bisa dapat orderan Cuman Kalau misalkan Statusnya Non-kualitas Ya itu tadi Kamu harus kerja Lebih ekstra Ya Tapi tetap bisa dapat orderan Karena Jaraknya jauh-jauh ya Dan juga tarifnya Lebih murah Tapi kalau misalkan Kamu rajin Telaten Bisa kok Kumpulin uang Untuk memilih Atribut maksim Dan nanti Kalau misalkan kita Punya atribut maksim Akan lebih mudah dikenali Sama si Customernya Nah itu aja teman-teman Yang bisa di share ya Di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya